Intro Manajemen PT Fresh on Time Seafood atau PT FOTS yang sebelumnya berbendera CV nilaian bakti dan merupakan pabrik pengemasan udang yang kini mendirikan pabrik yang sama di desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar. Setelah keberadaannya ditolak oleh warga Jalan Mufakat, Kelurahan Angsau, Pelaihari. Belakangan pihak manajemen berencana menyulap pabriknya menjadi gudang dan kamar pendingin atau cold storage, namun kembali mendapat penolakan dari warga setempat. Rencana manajemen PT FOTS menyulap ex-pabrik mereka di Jalan Mufakat, Kelurahan Angsau tersebut, dibenarkan warga setempat pihak perusahaan yang bermarkas di kota Bogor, Jawa Barat tersebut melalui ketua rukun tetangga meminta persetujuan dari warga berupa tanda tangan. Namun menurut warga tersebut, sebagian besar warga menolak. Ijinnya itu untuk, katanya kan untuk bikin gudang gitu aja, dari gudang itu ada empat macam, katanya kemarin itu dari perizinan itu gudang bahan baku, gudang bahan pokoknya, terus sama gudang bahan yang sudah masak, yang siap ekspor. Iya, warga setempat menolak. Karena sini masuk yang terlalu besar, terus jalan rusak, hancur. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMP TSP Kabupaten Tanah Laut, Joko Wuryanto, membenarkan pihak manajemen Sivi Nelayan Bakti mengajukan permohonan tersebut. Namun atas dasar pertimbangan adanya penolakan dari warga, pihaknya belum menanggapi permintaan pihak perusahaan. Mereka mengajukan, 2020 mungkin yang lalu, 2020 mengajukan, ingin memanfaatkan yang lokasi yang ada sekarang di Angso itu, katanya itu sebaik gudang. Nah, kami dari pemerintah darusnya, dari PMP TSP tentunya, tidak, tidak, ano sih, karena melihat dulu ada permasalahan, kami tidak langsung, tidak langsung, ano, kami telah dulu, kami cermati dulu. Dan hasil survei teman-teman di lapangan ternyata memang tidak memungkinkan. Karena lingkungan masyarakat di situ masih belum bisa menerima, kalau di situ ada kegiatan. Dan dulu kesepakatannya mereka segera pindah ke bati-bati. Di Angso ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Nah, jadi kalau mereka menggunakan sebaik gudang kan itu sebenarnya mencederai kesepakatan juga. Sehubungan adanya rencana pihak perusahaan tersebut, Bupati Tanah Laut Sukamta mengatakan dirinya akan segera memanggil pihak manajemen perusahaan dalam waktu dekat ini untuk mempertanyakan rencana mereka tersebut. Kita panggil lah mereka, ya, masalah personal time itu. Nanti kita panggil onernya sekarang seperti apa untuk membangun itu, untuk pengambahan itu. Warga berharap pemerintah daerah tidak lagi memberikan keringanan atau dispensasi terhadap perusahaan yang sudah mencederai komitmennya. Di samping itu, keberadaan pabrik di kawasan pemukiman dan jalan sempit memang tidak layak. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.